yo bro oke kali ini gue bakal mainnya Harvest Moon light of hope karena ada masalah atau ada sedikit trouble di save data save data Harvest Moon hair of lipale akhirnya gue mutusin untuk nge-record ini dan upload ini di pas jadwalnya Harvest Moon hair of lipale gitu ya jadi nanti tinggal gue tambahin aja jadwal Harvest Moon hair of lipale nya untuk sementara gue hari ini doang untuk upload ini dan besok kita bakal lanjut lagi main Harvest Moon hair of lipale karena ada masalah karena yang kemarin gue save ternyata gak ter save jadi otomatis gue harus ngulang sekitar satu minggu gitu sekitar satu minggu hari satu minggu dari satu minggu dari yang terakhir kita main karena belum gue save akhirnya karena terlalu lama daripada besok gue upload atau hari ini gue nggak upload jadi gue bakal main aja gitu ya gue bakal main dan gue bakal main game ini Harvest Moon light of hope kebetulan juga lagi banyak yang minta gitu ya dan seperti biasa gue ingetin dulu kemarin di part ke empat ya empat apa lima ya di part ke segitulah pokoknya gue lupa itu kita dapat event atau bukan dapet event sih kita ngelakuin kayak semacam masang stone tablet yang kedua sama kita berhasil ngebenarin flower shop dan ada si Rowan bilang kalau Rowan Rowan itu yang kursi aci kecil itu yang warna merah dan Rowan eh merah atau kuning aku udah lupa gue nah si Rowan itu bilang pokoknya namanya Rowan dan Rowan itu bilang kalau misalkan kita harus ngebenarin rumah-rumah dari penduduk desa itu biar cahaya dari lighthouse atau lampu dari lighthouse ini nanti bisa nyala lagi gitu ya dan bisa manggil harkas gadas jadi ada kemungkinan hari ini kita bakal nembangin semua pohon karena satu yang gue pikirin tuh satu ke inian apa namanya kalau apa tuh apa ya namanya benerin rumah itu butuh batang pohon dan batang pohonnya itu cuma ada di perkotaan sama di perkenakan kita dan gue juga udah nanam sekitar 10 biji bahan 10 biji bahan aneman kayak gua nanam seledri sama nanam kol itu seledri permintaan dari si siapa itu namanya Jane Jane yang rambut hijau yang kita temuin kemarin yang ngirim surat nah yang kolnya itu itu gua dapet gratisan jadi dan disini gua udah nggak punya apa-apa lagi ya disini cuma ada kb sama sisa-sisanya belum ada lagi ini stone tablet eh stone tablet lumber yang gua punya itu cuma sekitar 13 jadi hari ini kita bakal usahain bakal nginiin banyak lumber ngumpulin banyak lumber kita bakal langsung keluar aja dan kita lihat apa yang pahal kejadian hari ini oke karena hujan ternyata disini kalau hujan itu kagak berpengaruh sama sekali ke inian ya ke apa namanya ke pertanian lu kalau misalkan di Harvest Moon Hero of the Valley lu begitu hujan nggak bakalan pernah bisa lagi tuh yang namanya yang namanya apa namanya nginiin pertanian karena gitu lu nanam terus besoknya hujan pasti pertanian lu bakal hilang ada beberapa piece lah pasti yang hilang dan chancenya itu lumayan gede sampai sekitar 50% kehilangan dari iniannya lah lu kok nutra jobat ampun ribet banget gua cuma pengen nembang segitu deketnya oke nggak masalah kita sesuai yang gua ngomongin kita nembangin dulu sampai sekitar sampai kira-kira sekitar hati kita tuh sisa dua biji atau dua piece dua hati disitu kita selesai pokoknya kita ngumpulin lumber hari ini kalau bisa ngumpulin batu gua bakal ngumpulin batu tapi gua belum tahu gimana caranya buat ngumpulin batu jadi kita bakal ngumpulin lumber yang banyak kita lihat dulu di sini oke ngumpulin oh ya yang kemarin ada yang bilang kalau Bang ini tuh mainnya cuma sebentar nah terlalu sebentar menurut gua 20 menit itu cukup lah ya untuk itu lagian kalau untuk game ini lagian kalau kurang kurang atau lebih dari 20 menit bakalan kepanjangan dan kalian juga nanti pasti pada lu semua juga pasti nanti pada mager untuk nonton karena bakal panjang bet sih kalau lebih dari 30 menit kalau ada yang pernah komen kayak gitu Bang ini kependekan gitu durasinya maksud gua durasinya ya tapi menurut gua cukup 10 antara 10 sampai 20 menit itu udah cukup tapi nggak tahu kalau gamenya seru banget kita bisa aja main sampai satu jam atau lebih oke ini kita udah tinggal 2 biji 2 piece hati kita lihat berapa lumber yang kita punya nah ini lumayan banyak nambahnya sekitar nambah berapa ya nggak tahu lah pokoknya jadinya 41 oke kalau gitu kita bakal ngecek ngecek yang bakal ada atau yang gua nggak tahu ini gimana ini fungsinya buat apa papan komplement ini oke ini belum ada yang kejadian apa-apa disini kita cek ke lighthouse ke daerah lighthouse siapa tahu ada item gratis jadi kalau ada item gratis kita bisa langsung kumpulin aja item gratisnya lumayan ada item gratis oh di lighthouse ada pohon juga 2 biji gua nggak tahu ya pohon yang ini nggak bisa ditebang loh setiap ditebang pasti kayak mantul gitu ini ya nih kayak belum bisa belum kuat kapak yang kita punya kayak belum kuat gitu oh ada banyak pohon disini oke oke ini kita kita muter-muter dulu untuk nyari inian ya apa namanya nyari item-item gratis sekalian siapa tahu ketemu orang dan gua pengen banget coba ngasih hadiah ke orang karena disini gua masih punya kabek sekitar 9 biji dan yang lainnya itu bunga-bunga sama bambu syut sekitar 5 biji bunga sama bambu syut itu dijadiin satu sekitar ada 5 biji ini masih belum kebuka jadi gua penasaran gimana cara ngasih orang gitu atau cara ngasih hadiah ke orang atau ke penduduk oke kita coba ke kota ke rumah ke rumah orang-orang oh tiba-tiba musiknya berhenti ah kita ketemu orang disini ada emas sama anak karena disini yang cowok ini anaknya dan anaknya bilang kalau misalkan toko kita itu ada yang ngebenerin dan emaknya bilang gimana bisa ada yang ngebenerin gitu lah oke Carol namanya oh oke oke jadi si cewek ini atau emaknya ini namanya Carol kemungkinan dia yang punya toko bunga yang kemarin kita benerin di part keberapa tuh pokoknya satu hari sebelum ini oke oke oh anaknya namanya Dan oke Dan sama Carol oke gua bakal ingat itu oke 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 dia nyeritain masalah kenapa dia pergi abis itu dan oke dia bakalan balik lagi kesini oke hampir sama ya cerita percakapannya itu kayak kenapa dia cabut dari kota ini karena dia ngasih kita sesuatu disini apa ya ini kayaknya bubuk bunga sama pupuk bubuk bunga maksudku bibit bunga sama pupuk yuk oke disini Carol itu atau emaknya ngasih tau sesuatu yang tadi dikasih sama si Dan ini dan si Dan bilang kalau misalkan dia pengen ngasih kita sesuatu dan dia ngasih kita bunga bibit bunga sekitar 5 biji tadi sama pupuknya sekitar 5 biji dan emaknya di sini atau si Carolnya ngasih tau kita gimana caranya untuk nanemnya disini ya hampir sama sih sebenernya menurut gua disini kalau gua baca take a beautiful flower oke I hope you enjoy dan si Dan bilang kalau kalau itu bakalan jadi bunga yang bener-bener cantik dan Dan harap kita bakal bisa untuk menikmati itu oke kita ketemu satu kurcaci baru warna ungu disini dia bilang kalau pretty little flower blossom oke oke disini kayaknya dia nyanyi ini siapa gak ada namanya disini tapi dia nanya kita nama duluan jadi kita kasih tau nama kita pasti oke what do you think nah gua sih bingung ya begitu ngeliat dia apa yang gua pikirin itu cuma bingung dia siapa oh oke namanya mulai ketauan ternyata namanya belasan tapi gua gak gua gak tau ini siapa dia kemungkinan juga dia kurcaci dia minta dipanggil lucu oke oke dia sampai kesel oke ah oke jadi dia datang kesini itu cuma buat ngeliat toko favorit toko bunga favoritnya dia tuh buka lagi gitu lah intinya ya oh ada Rowan juga tiba-tiba muncul oke 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 oh ternyata Rowan sama si Blasem ini kenal dan Rowan bilang udah lama banget di tengah hari temu dan si Blasem ini bilang juga dia juga kangen banget sama si Rowan oke 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 nah mereka tadi ceritain gimana masalah si Lighthouse yang dapat kekuatan dari stone tablet dan udah mulai sedikit sedikit bangkit oke kita bakal masuk dulu ke tokonya hmm gak ada orang oke 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 kalau gitu kita tanya sama si Blasem I forgot to see the Lighthouse oke kita disuruh ngeliat untuk gitu ya oke kita harus ke Lighthouse dan gua dapet 5 bibit apa ini bunga sama 5 pupuk juga jadi kayaknya oh ada dijual gak disini kalau dijual sih bibit bunganya gua beli sih coba dijual gak oh enggak jadi mungkin kalau ini apa ya oh oke ah si ini juga ngejual lumber sama stone tapi harga lumbernya itu sekitar 200 gold 1 biji dan harga stone nya itu sekitar 100 gold 1 biji lumayan banget mahal jadi lebih bagus lagi lo kalau misalkan ya udah sabar untuk menungguin stone nya gua belum tau juga gimana cara dapetin palu untuk ngancurin stone nya kita bakal tanem dulu sedikit inian ya tadi gua dikasih berapa ini 5 biji kalau gitu kita bakal tanem disini aja ini 1 2 4 hmm mungkin disini 5 oke kita bakal tanem disini aja oke dan kita tanem habis itu kita ke lighthouse karena tadi ada permintaan untuk ke lighthouse oh ini bunga yang kita oh ini bunga yang kita dapetin gratis oke wala ini gimana cara balikinnya woi gua gak ngerti masih gimana cara balikinnya jadi kita harus masuk ke rumah dulu gua gak ngerti tuh setiap habis ngambil item itu gua gak ngerti gimana cara balikinnya atau cara nyimpen balik ke back nya oke ini kita iniin dulu kita kasih pupuk atau gak usah ya coba kasih pupuk lah ya kita kasih pupuk disini gua gak tau nih kalau dikasih pupuk yang kejadian itu apa atau pupuknya bisa satu untuk semua gak tau lah kita coba-coba aja lah ya ini udah kita tanemin dan udah kita kasih pupuk dan sekarang kita harus ke lighthouse jadi hari ini kita cuma ketemu sama blossom yaitu kurcaci baru warna ungu ya tadi ya kita harus ke lighthouse untuk untuk apa kita pencet ah begitu kita pencet tabletnya tablet yang ada di lighthouse nanti bakal muncul sama nanti bakal muncul dua kurcacinya yaitu si Rowan sama Blossom dan dia bakal oke dia bakal menunjukkan sihirnya kayaknya disini kita lihat wow oke nice oke jadi nyala oh gua paham disini jadi ada kemungkinan nih dua dua biji sisanya itu nunggu dua biji kurcaci lagi atau dua orang kurcaci lagi oke lumayan rada-rada mengejutkan kalau nyala ini itu harus dibantu sama kurcaci lain jadi kalau mau empat ternyala berarti harus ada empat kurcaci gitu apa harus ada kurang tiga kurcaci lagi eh dua kurcaci lagi ya ya harusnya sih ada dua kurcaci lagi ya kalau emang nyalanya kayak gitu lah gua langsung ke pental disini tidur berarti otomatis langsung tidur dan langsung pagi ya bener gua langsung tidur soalnya hati gua kembali seperti semula gua gak tau kita coba cek gimana cara ngeceknya ngecek tanggalnya dimana sih disini oh ini ada apa tadi nah oke ini bahan-bahan yang udah kita tanam nanti bakal munculnya disini ini ikan yang udah kita pancing mungkin ya tapi gua belum dapet pancingannya nanti gua kasih tau gimana cara dapet pancingannya dan ini ini adalah apa namanya ini orang-orang yang udah kita temuin ini ada Jane, Dan, Sam, Carol, Naomi, Sally, Rowan sama Blossom ada sekitar berapa orang ini 1,2,3,4,5 6,7,8 2 diantaranya itu kurcaci oke kalau gitu gua bakal tutup aja dulu videonya karena udah ganti satu hari gua juga kaget kalo langsung ke pental kesini oke kalau gitu itu video kali ini kan gitu aja dulu ini cuma buat selingan doang karena Harvest Moon Hero of Life gue lagi drop atau lagi error jadi jangan lupa buat nonton besok itu Harvest Moon Hero of Life dan jangan lupa juga untuk nonton ini dan kalo lu belum nonton series sebelumnya lu bisa cek aja ini apa namanya playlist gua itu gua udah kumpulin disitu buat game Harvest Moon Light of Hope nya dan jangan kalo masih ada yang mau lu tanyain lu juga boleh komen di bawah nanti bakal gua bacain dan gua bacain juga di video kayak gini dan gua bales pastinya dan jangan lupa buat like share dan subscribe thank you ya 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 ya